Intro Tradisi masyarakat Sunda lainnya yang bisa dipelajari disini adalah keseniannya. Ada beragam aktivitas seni yang dilakukan, kesenian musik, tarian, hingga membuat keranjinan tradisional khas Sunda. Dan dari kejauhan sudah sayup-sayup terdengar hantakan musik dekung yang nampaknya sedang mengiringi latihan tari cilipong. Intro Sampurasun Tete, dari mana ini? Udah keliling-keliling dong dari kampung Sindang Barang, tadi udah ketemu Abah Maki, ketemu Kang Oman. Saya udah manen pare, padi, ya kan? Mending ikut nari aja, sekalian latihan. Ini kita nari apa nih berarti? Tarian bentang timur, Jaipong. Tapi kalau salah-salah sedikit sama kaku-kaku? Gak apa-apa, kan belajarin ya? Iya, oke. Ini selendangnya. Tari Jaipong banyak memengaruhi kesenian-kesenian lain yang ada di masyarakat Jawa Barat. Baik pada seni pertunjukan wayang, degung, kecapi Jaipong, dan hampir semua pertunjukan rakyat, bahkan musik dangdut modern mulai dikolaborasikan dengan Jaipong. Tateh, gimana kalau saya diajarin gerakan-gerakan dasar dari Jaipong? Kalau buat Jaipong itu, pertama kan harus tegak. Harus tegak? Ya, harus tegak. Oke, posisi kakinya gimana? Kakinya V. V. Kadang ada V, tergantung tariannya ya. Kalau misalnya ini V, nah gitu. Paling sekarang kita V aja yang gampang ya. Yang gampang V ya? Nah, dari Jaipong itu harus rengkuh, rengkuh itu turun. Turun, oke. Nah, dari situ kalau mincit ya. Mincit? Ya, ini yang tadi kita itu mincit. Satu, dua, tiga. Yang ini, ini mincit. Rengkuh dan mincit. Kalau ini, selut ya. Satu, tangannya. Satu, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Nah, kalau musiknya ini maju. Kanan, kaki kanan, tangannya kanan juga. Kanan, kiri, kanan, kiri. Satu lagi, ada namanya ukel. Nah, kalau ukel itu agak lumayan susah sih kalau yang buat yang baru-baru. Satu, dua, tiga, simpan. Sekarang pakai rengkuh. Pakai rengkuh. Nah, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, simpan. Rengkuh, mincit, selut, dan ukel. Itu dia ilmu baru yang akan saya bawa pulang bekal dari Kampung Budaya Sindangbarang. Kesenian Tari Tradisional Sunda. Semoga jadi bentuk usaha kita melestarikan tradisi Nusantara. Kalau tadi sudah belajar kesenian tarian, tari jaipong, agak susah-susah gampang ya, pemirsa. Nah, sekarang saya mau belajar membuat kesenian tradisional sekaligus jadi pemainan tradisional bagi anak-anak atau masyarakat di kerajaan Sunda jaman dulu. Saya sih sudah janjian dengan Abah Firman. Tapi Abah Firman-nya ada di mana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah Firman. Abah Sampurasun, Mbak. Lampet. Nah, ini kita sedang... Sedang membuat ini keris-kerisan. Keris-kerisan. Oh, keris-kerisan. Zaman dulu kerja-jaran ini, kerajaan-perjajaran. Kalau kerajinan atau kesenian, selain jadi permainan keris-kerisan oleh anak-anak, dipakai buat apa aja, Mbak? Ini buat perang-perangan ya, buat perang-perangan anak-anak. Hiasan mungkin? Hiasan apa biasanya? Upacara atau apa? Janu, upacara, perkawinan. Perkawinan, huh? Ya, ini... Oh, dibuat juga ya? Dibuat juga, ya. Sebagai kokolot panengen, yang dipercaya kampung untuk mengurusi kesejahteraan warga, Abah Firman dikenal serbabisa. Mulai dari hal penting terkait kesejahteraan pangan, sampai hal kecil mengajarkan anak-anak membuat permainan tradisional di lakoninya. Nah, giliran saya belajar membuat permainan berbahan dasar dari alam, menggunakan daun kelapa dan singkong. Wah, akan jadi apa ya di daunan ini? Yeay, sekarang pedang-pedangan atau keris-kerisannya sudah jadi. Yang satu dibuat Abah, yang satu dibuat Abah juga. Diselesaikan oleh Abah, yang penting saya sudah tahu dasarnya. Dan ini nanti bisa saya kasih tahu ke adek-adek keponakan di kota Jakarta nanti bisa nih. Daripada main gadget terus ya, Abah. Daripada main handphone, mendingan bikin kayak gini. Ada ketampilan tangan. Ada ketampilan tangan, benar. Nah, lanjut Abah janjiin, ajarin saya bikin wayang. Ya, wayang. Wayang ya. Awalnya tak terbayangkan bagaimana daun singkong ini bisa dibuat menjadi wayang. Ternyata dengan keterampilan melipat dan menggunting ala Abah firman, daun singkong disulatnya menjadi permainan yang beda dari yang lain. Nah, oh saya sudah masuk di akal saya, kalau tadi melihat daun singkong mau diapain jadi wayang. Ini palanya sudah ada, badannya sudah ada, berikut dengan selendang tarinya. Selanjutnya. Dimasukin. Set. Tuh. Nah, iya. Nah, walakadala. Walakadala. Simsalabim. Ta etata jadi wayang na. Saha ngarana. Bapak firman. Saha kumahadaraman. Saha ee. Kumahacu. Saha ee aki. Nuhun aki. Sampurasun aki. Sampai. Sampai.